Salam Rahayu, kembali dengan saya Jeng Risti Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan perlindungan serta dilancarkan rizkinya Ingatlah bahwa kesehatan adalah rizki dan modal terbesar kita sebagai manusia serta perlindungan Tuhan adalah sebaik baiknya pelindung Menjalani usaha itu tidak mudah tidak hanya sulit untuk mencari pembeli tetapi juga sulit dalam persaingan bisnisnya Jikapun usaha Anda ramai pembeli dan selalu laris usaha Anda mungkin saja terancam dari pesaing usaha yang bermain kotor Tidak jarang usaha yang laris dan ramai tiba-tiba tumbang karena adanya gangguan gaib dari kiriman pesaing usaha Karena itulah penting bagi Anda untuk menjaga usaha dari gangguan gaib yang bisa terjadi kapan saja Nah, kali ini saya akan membagikan beberapa cara menjaga usaha secara spiritual agar gangguan gaib tidak bisa masuk ke tempat usaha Anda Cara yang pertama yaitu menggunakan doa perlindungan tempat usaha Ketika hendak membuka tempat usaha dan hendak menutup tempat usaha Baca doa berikut Al-Fatihah satu kali Surat Al-Falak satu kali Ayat Kursi satu kali Kemudian tiupkan pada telapak tangan Anda dan buka atau tutup pintu tempat usaha Anda Insya Allah tempat usaha Anda akan selalu terjaga dari gangguan gaib Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan pagar gaib Pagar gaib bisa dilakukan menggunakan dua sarana spiritual yaitu garam pagar gaib dan paku pagar bumi Garam pagar gaib merupakan garam berkah yang sudah saya doakan agar Anda gunakan sesuai petunjuk saya Energi perlindungannya akan membentuk pagar gaib dan membantu melindungi Anda dari gangguan gaib yang akan terjadi Kemudian untuk paku pagar bumi adalah benda bertuah yang berbentuk paku Paku ini sudah melalui proses pengisian energi perlindungan tingkat tinggi Cara menggunakan paku pagar bumi ini yaitu cukup menancapkan pakunya ke dalam tanah di sekitar tempat usaha Anda Dengan begitu energinya akan membentuk pagar gaib yang menyelimuti seluruh tempat usaha Anda Dan Anda cukup sekali pakai Maka energinya akan melindungi tempat usaha Anda sampai kapanpun Nah jadi itulah beberapa cara menjaga tempat usaha dari gangguan gaib yang bisa terjadi kapanpun Karena itulah ada baiknya Anda segera memagari tempat usaha Anda sebelum terlambat Karena kita tahu di luar sana ada orang yang tidak suka dengan Anda Sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan merambah wawasan spiritual Anda Saya Jeng Risti, Salam Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!